South East Asia Academic Mobility atau SEAM menjadi wadah para peneliti dan akademisi untuk tetap terhubung dari berbagai universitas dalam beragam kajian yang aktual. Fasilitas teknologi informasi yang tersedia sangat memudahkan adaptasi dunia pendidikan untuk terus berkarya di tengah pembatasan aktivitas di masa pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan dalam pelaksanaan penutupan Conference International, International Collegium on Environmental Education 2020. Pada malam hari ini, pada kesempatan ini di acara closing ceremony maka ada pun beberapa yang akan menyampaikan closing ceremony dan rondel table discussion. Yang pertama adalah Muhammad Adil Imam, kemudian Ibu Mujahida MPD, kemudian yang ketiga Bapak Ajun Prof. Ismail Suwati WK, PhD, selaku KOKAI ECEA 2020 Scientific Committee Siam. Kemudian yang keempat adalah Bapak Prof. Dr. Ashar Jafar dari University College of Yayasan Pahang Malaysia Dan kemudian yang kelima adalah Bapak Prof. Dr. Muhammad Samsuri dari University Medical Malaysia Malaka Dan kemudian yang keenam adalah Bapak Dr. Faiman Ahmad dari University of Raffarin, Iraq Dan yang ketujuh adalah Bapak, Bapak Bahtiar Manatuan Ketua Setia IEAM Kop Makassar Indonesia Dan kemudian yang kedelapan yang akan menjadi Yang akan membawakan penutupan pada malam hari ini adalah Ibu Prof. Popir Faida, PhD Yang saat ini berada di California, Amerika sebagai Associate of Education and Natural Kultur Indonesia Dan kemudian pada pelaksanaan International Conference ini In partnership with Pengurus National Masika IJMI, Universitas Prof. Dr. Mustopo Beragama Dewan Eksekutif Mahasiswa FTK UIN Alauddin Makassar Dan kemudian Forum Dosen Indonesia DPD Papua Barat Dan STAI DDI Kota Makassar Dan kemudian selanjutnya adalah University College of Malaysia Pahang Malaysia Dan kemudian Fatoni University Thailand Kemudian Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Kemudian Universitas Andik Jemaah Palopo Ibu Bapak yang kami hormati Untuk efisensi waktu maka kami mempersilahkan kepada Satu, Bapak Muhammad Adil Imam Waktu dan Tempat kami silahkan Imam Ya baik Ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk semua lembaga yang berpartisipasi untuk kegiatan ini Dan saya pribadi juga selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Terbiah dan Keguruan Kuin Al-Odin Makassar Priode 2020 Dengan kerjasama yang luar biasa Sehingga bisa menciptakan kegiatan yang luar biasa pula pada saat ini Dengan rangkaian tiga hari acara Terima kasih pula juga kepada Bapak Prof. Dr. Ismail Surdiweke Yang telah memimbing kami sampai saat ini Jadi kami juga selaku pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Terbiah Dan beberapa lembaga juga yang ikut berpartisipasi dengan kegiatan ini Kami haturkan banyak terima kasih Dan juga mudah-mudahan output kegiatan pada saat ini Bisa memberikan kita manfaat untuk kedepannya Jadi tidak banyak saya sampaikan Mungkin cuma itu sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Bapak Muhammad Adil Imam Selaku Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Terbiah UIN Al-Odin Makassar Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Mujadidah MPD dari IAIN pare-pare Indonesia Waktu dan tempat kami silahkan Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pertama-tama Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Karena pada kesempatan ini Kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu Muka kepada teman-teman sekalian Kepada bapak-bapak ibu sekalian Adalah menjadi sebuah kehormatan bagi saya Untuk dapat berbicara pada kesempatan hari ini Kesempatan malam ini, waktu ini saya kenal Karena mungkin ICII ini dilakukan oleh Pertama kali dilakukan oleh IAIN pare-pare Waktu itu pada tahun 2018 Bukan berarti saya sebagai the founder Dalam hal ini, tetapi waktu itu adalah Tetap Pak Prof. Ismail Swarjoke sebagai founder Daripada ICII ini Karena waktu itu kebetulan pertama kali dilakukan IAIN pare-pare Dan saya sangat bangga pada hari ini bahwa Ternyata ICII ini bisa berlanjut Di tahun berikutnya dan pada tahun 2020 ini Alhamdulillah semakin Dari tahun ke tahun mengalami kemajuan Dari segi jumlah peserta Jumlah pembicara Kemudian Orang yang terlibat di dalam Kegiatan ICII ini Itu yang pertama Kepada Bapak Ashar Jafar Selamat malam Pak Assalamualaikum Kemudian Pak Muhammad Pak Muhammad Samsuri Assalamualaikum Pak Kegiatan ini sebagaimana tadi Menyampaikan bahwa Ini adalah kegiatan yang Menjadi kebutuhan Dari setiap sitifitas akademika Baik di Indonesia maupun di luar negeri Bapak Prof. Ashar ini dan Prof. Muhammad Samsuri ini Adalah representatif daripada Universitas yang ada di Malaysia Yang kemungkinan mungkin nanti Berikutnya ICII ini tidak mesti dilakukan di Indonesia Tetapi mungkin pada kesempatan berikutnya Kita lakukan dan menjadi The committee mungkin Salah satu dari Kedua perguruan tinggi ini Kami sangat mengharapkan itu Kemudian Kami juga ingin Kalau boleh pada malang hari ini Sebelum kita mendengarkan Closing speech dari Pak Prof. Ismail Mungkin juga nanti akan Diberi kesempatan kepada teman-teman Yang lain bukan cuman Karena awalnya ini adalah Yang dilibatkan adalah Perguruan tinggi agama Islam Yang kemudian Ternyata telah melebar Ke perguruan tinggi non-Islam Akhirnya Semua Bukan cuman Di Indonesia Tetapi di luar negeri Akan terlibat dalam sebuah Ternyata telah melebar Ternyata telah melebar Ternyata telah melebar Mungkin ada telepon masuk Halo 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 Silahkan Saya minta maaf Karena Duka Karena Networking Ini Unstable Sehingga Ini agak terganggu Komunikasinya Karena Waktu Waktu pertama kali Diadakan ini Hanya melibatkan Sedikit sekali Hanya dua Perguruan tinggi Yang kita Ada tiga ya Yaitu Stain Sorong Waktu itu Dengan Malaysia Akan tetapi hal ini Alhamdulillah Sudah terlibat Dari beberapa Teman-teman Yang ada di luar negeri Bahkan di dalam negeri Cukup banyak sekali Pesertanya Oleh karena itu Ini tidak boleh berhenti Ini tetap Kita jadikan sebagai Kebutuhan seorang Akademisi Tetap menjadi kebutuhan Sebuah perguruan tinggi Oleh karena itu Ini tidak boleh berhenti Akan berikutnya Akan tetap kita laksanakan Dan lebih meriah lagi Apalagi nanti Misalnya setelah ini Mungkin Kanda Muhammad Arsyam ini Bisa menjadi Komite Ya kalau perlu Mungkin malam ini Kita sudah tentukan Siapa yang bakal Kita jadikan Kita choose Atau The best choice Malam ini Untuk dijadikan sebagai Komite pada ICC 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 berikutnya Iya Mungkin itu saja Yang Sempat saya sampaikan Pada malam hari ini Kami sangat Mengharapkan Dan sangat berterima kasih Kepada Prof. Ismail Suardil ke Sebagai kolega Sebagai teman Sebagai sahabat kami Untuk lebih Kemudian Kalau tadinya Sekali dalam setahun Ini mungkin Kalau memungkinkan Bisa dua kali dalam setahun Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Harapan yang luar biasa Dan mari kita aminkan Sehat bersama Amin Selanjutnya Waktu dan tempat Kami persilahkan Kepada Prof. Ismail Waktu dan tempat Iain Metro Lampung Bapak Ibu yang Saya tidak sebutkan Satu persatu Terima kasih atas Dukungan Adek-adek dan Kawan-kawan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiah Dan Keburuan UIN Alauddin Makassar Yang telah bersama-sama Dan kita semua Menyelenggarakan ICE ini Dan juga Ada panel ilmuwan muda Dan alhamdulillah Panel ilmuwan muda ini Kalau boleh saya katakan Sangat sukses Kita bahkan Berhasil mengundang Universitas-universitas Lintas kota Lintas provinsi Dan juga Lintas pulau Dan bahkan Alhamdulillah Empat perguruan tinggi Ya Tertua di Indonesia Boleh bergabung Universitas Indonesia Universitas Gajah Mada Institut Teknologi Bandung Dan Institut Pertanian Bogor Termasuk Alhamdulillah Kawan-kawan dari Iain Iain Pare-Pare Terutama Ada Iain Menado Iain Jember UIN Sunan Karijaga UIN Alauddin Makassar Termasuk Iain Sorong Dan Universitas Hairun Semua Bergabung Terima kasih Terutama Iain Pare-Pare Ada Ibu Mujahidah Yang Mendorong Dan kita memberi Kesempatan kepada Mahasiswa Untuk turut Dalam Kegiatan kita Alhamdulillah Dari Iain Pare-Pare Ada Dua Ada dua Pemakala Untuk sesi Panel ilmuwan muda Tentu Teman-teman yang lain Semuanya Termasuk Komunitas Insan Cita Saya percaya Bahwa gagasan Ini Tentu Tidak Akan Pernah terwujud Kalau bukan Dukungan dari Teman-teman Dan kawan-kawan Komunitas Insan Cita Yang Mendukung Sehingga Kita Bisa Terlaksana Kegiatan Kali ini Dilaksanakan Di TIEM Makassar Dengan Dukungan kita Semua Ada Pengurus Nasional Masika Ijmi Ada Universitas Profesor Dr. Mustofo Beragama Ada STAI DDI Kota Makassar Ada Forum Dosen Indonesia Papua Barat Ada UCYP University College Of Yayasan Pahang Ada Fatoni University Thailand Begitu Pula Dukungan Dari Institut Perguruan Tinggi Al-Quran Di Jakarta Juga Ada Dari Universitas Andi Jemaah Yang Membantu Kita Dalam Urusan Publikasi Dan Juga Desain Di Media Sosial Tak Lupa Kawan-kawan Dewan Eksekutif Mahasiswa Yang Membantu Sehingga Kemudian Kita Bisa Membuat Panel Ilmuwan Muda Dan Terkhusus Kepada Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Program Studi Himpunan Mahasiswa Pasar Sarjana Yang Yain 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 Sorong Yang Telah Membantu Dalam Hal-hal Teknis Sehingga Kemudian Ini Bisa Terlaksana Dengan Lancar Alhamdulillah Tiga Hari Mulai dari Kamis Jumat Sabtu Ini Bisa Terlaksana Dan Alhamdulillah Ada Saudara Saya Kolega Kita Semua Bapak Doktor Ramadhan Tosepu Juga Ikut Men-support Selaku Scientific Committee Dan Khusus Universitas Haluliaukendari Mengirim 24 Artikel 24 Makalah Khusus Dalam Kegiatan Kali ini Tentu Ini Bisa Terlaksana Atas Dukungan Kita Semua Satu agenda Yang perlu Kita Wujudkan Adalah Penelitian Bersama Jadi Mudah-mudahan Insyaallah Atas Kesediaan STAI DDI Kota Makassar Pada tahun Yang akan Datang Mudah-mudahan Bisa Kita Laksanakan Kembali ICE Ini Ya Sebagaimana Saya Kemukakan Bahwa Tahun 2018 Atas Dukungan Restu Dan Juga Perkenan Yain Pare-pare Ini Terwujud Alhamdulillah Di 2019 Universitas Muhammadiyah Palu Bersedia Menjadi Pelaksana Lalu Kemudian Di Tengah Situasi Pandemi Hari ini Juga Tetap Terlaksana Dengan Dukungan STI Amkop Mudah-mudahan Insyaallah Tahun Depan 2021 Dengan Tuan Rumah STAI DDI Kota Makassar Kita Belum Tahu Seperti Apa Situasi Saat Itu Tetapi Boleh Jadi Kita Lakukan Dengan Dua Model Kita Lakukan On-site Di Samping Juga Ada Panel-panel Yang Kita Bisa Lakukan Dalam Bentuk Online Dan Terima 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 kasih Kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Washington Yang Akan Bergabung Bersama Kita Sebentar Lagi Dan Prop Kopi Akan Menutup Acara Kita Dengan Juga Keynote Speaker Terima Kasih Kepada Kita Semua Yang Membantu Menyebarkan Dan Turut Berdiskusi Pada Kesempatan Kali Ini Dan Alhamdulillah Walaupun Jam-jam Kritikal Begini Di Zoom Bergabung Kurang lebih 77 Orang Terima Kasih Ya Walaupun Ini Bukan Ukuran Tetapi Kalau Yang Terlibat Juga Banyak Tentu Kita Sangat Semangat Ketika Banyak Teman-teman Yang Bergabung Terakhir Last But Not Lest I Would Like To Thank You To Michael Lee Dr. Paiman He Is From One University In Iraq Would Like To Join Us For This Evening Session For Roundtable Discussion And She Is Kind To Do Our Networking To Iraq And Our Research Collaboration So Everyone Is Invited To Prepare Any Kind Of Proposal Relate To Energy Relate To COVID And The Last Things I Would Like To Announce That There Will Be Another Two Programs With Us In SEAM The First One It Is IPRC International Postgraduate Research Conference Will Be In December Yeah Hopefully The Situation Already Good At The Time But Malaysia Already Announced That They Will Close The University Until 31 Of December It Means That We Cannot Come And Interchange By On Side But Still By Virtual We Can Support Of Dr. Shamsuri We Have Malaysia Indonesia Seminar On Southeast Asia We Will Do It Together Again And Hopefully From All Of Us We Will Encourage Our Students To Join This Program And Hopefully We Will See What Is The Opportunity That We Can Learn Together Again Thank You For The Kind Support We Have Here Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Yang telah Turut Membantu Dan Mengirim Mahasiswanya Untuk Menjadi Pemakala Dalam Panel Ilmuwan Muda Terima Kasih Kepada Bapak Dekan Fakultas Dakwa Dan Komunikasi Yain Salah Tiga Yang juga Turut Bergabung Sehingga Sampai Sekarang Mohon Maaf Satu Persatu Saya Tidak Sebutkan Tetapi Kegiatan Kita Ini Mustahil Akan Terwudut Tanpa Dukungan Kita Semua Oleh Karena Itu Jikalau Bapak Ibu Berkenan Untuk Bergabung Dalam Jaringan Kerjasama SEAM Southeast Asia Academic Mobility Mohon 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 Di Chat Ke Pak Ruslan Ataupun Di Chat Ke Pak Hilman Untuk Beliau Kemudian Menggabungkan Di situ Tahun Lalu Kita Sudah Melaksanakan Dengan Sukses Mobility Student Tahun Ini Mungkin Kita Laksanakan By Virtual Dengan Dukungan Dr. Azhar Dengan Dukungan Dr. Shamsuri Dengan Dukungan Prof. Syukri Langkute Itu Bisa Terwujud Dan Juga Tentu Dukungan Sekretaris General SEAM Ada Dr. Suyak Menoladiki Yang Juga Turut Hadir Dan Mempresentasikan Satu Paper Terkait Dengan Itu Terakhir Sekali Bapak Ibu Panitia Akan Mengirimkan Sertifikat Setelah Tanggal 7 Karena Hari Ini Baru Direkap Dan Semuanya Yang Kedua Bagi Yang Sudah Mengumpulkan Full Paper Terima Kasih Dan Bagi Yang Belum Mengumpulkan Full Paper Silahkan Dikirim Ke Pak Tantowi Beliau Emailnya Sudah Kita Share Silahkan Dikirim Ke Situ Lalu Kemudian Insyaallah Tanggal 14 Kita Akan Submit Full Paper Ini Ke IOP Dan Alhamdulillah Scientific Committee Sudah Menandatangani MOU Dengan IOP Publishing Ini Akan Open Access Dan Alhamdulillah Bonusnya Terindeks Ke Skopus Oleh Karena Itu Kalaulah Ada Adek-ade Mahasiswa Yang Belum Mengirimkan Silahkan Dikirimkan Ke Pak Tio Langsung Dia akan Email Saya Supaya Bisa Terekor Lalu Kemudian Dikirim Ke Pak Tantawi Supaya Bisa Terekor Sekali Terima 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 Kita Semua Yang Sudah Menjayakan Kegiatan Ini Berlangsung Dan Alhamdulillah Kita Bergabung Sekali Lagi Di Sesi Terakhir Ini Di Sesi Roundtable Discussion Nanti Sebelum Ibu Atas Pendidikan Dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia Menyampaikan Keynote Sekaligus Menutup Mohon Kalau ada Bapak Ibu Yang Berkenan Untuk Menyampaikan Ide Menyampaikan Gagasan Mohon Price hand Ke Pak Satruslan Nanti Kita Mohon Kesediaannya Untuk Turut Berkongsi Urung Rembuk Walaupun Tadi Saya Hanya Menyampaikan Sedikit Nama-nama Itu But It is not The limited One Sorry To Dr. Paiman If I Say Something In Bahasa But The Keynote Speaker Will Be Deliver In English And If You Don't Mind So You Can Deliver Something About Research Collaborative Research In English That's All Thank You Very Much Again Thank You I Do Apologize During Our Three Days Program If Something Mistake Error And Any Kind Of Things Billahi Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Thank You Thank You Thank You Next Prof Dr Ashar Jafar Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Bapak Chairman Pengurusi Untuk acara ini Yang saya Hormati Bapak Muhammad Adil Imam Yang saya Hormati Ibu Mujahidah Sahabat Saya Ajan Profesor Dr. Ismail Weki Sahabat Saya Dr. Muhammad Samsuri Daripada UTM Laka Tepayman From University Of Raparing Iraq Pak Bahtiar Badatuang Dari Siti Amkab Dan Solusi Kepada Prof. P. Rufaidah Yang akan Menyampaikan Kino Sakhalegus Menutup acara kita Pada petang ini Dan seluruh Peserta Dan juga Teman-teman Yang bergabung Dalam Seminar Ataupun International Colloquium International Colloquium Pada Petang Pada Tiga hari ini Terlebih dahulu Saya ingin Menyampaikan Salam Takzim Daripada Pak Rektor kami Prof. Emeritus Dato' Dr. Ahmad Ben Haji Zainuddin Vice Chancellor UCYP Yang Menyatakan Rasa syukur Dan juga Tahniah Di atas Kejayaan Penganjur Yang dipimpin Oleh Pak Dr. Ismail WK Mengadakan Program ini Secara Kolaborasi Yang menjadikan Program ini Satu Program yang Sangat Berprestij Yang Sudah Pasti Melahirkan Sekolah-sekolah Yang Akan Mendaulatkan Ilmu Bidang Akademik Ini Di masa Akan Datang Jadi Sudah Tentu Ini Bukan Yang Pertama Dan Yang Terakhir Kerana Kita Akan Ada Lagi Selepas Sini Beberapa Siri Saya Ingin Mengambil Kesempatan Di Sini Untuk Mengajak Teman-teman Sekalian Bergabung Di dalam Program yang Disebutkan oleh Projek Mair Tadi Iaitulah International Postgraduate Research Conference Yang akan Diadakan Di Pahang Malaysia Di UCIP Pada 4 hingga 5 Dezember 2020 Secara Virtual Dalam Musim Pandemik Covid-19 Ini Dan Ini Akan Kita Jadikan Sebagai Acara Akhir Tahun Yang Mana Ianya Adalah Merupakan Kerjasama Juga Yang Sudah Diatur Begitu Baik Sejak Dari Awal Dengan Bantuan Dan Juga Kolaborasi Di Antara South East Asia Academic Mobility Siam Kemudian Ada Asian Comparative Education Research Network SRN Bring Together With International Postgraduate Research Conference IPRC As Part Of South East Asia Student Mobility 2020 Jadi Inilah Acara Yang Akan Diadakan Di Pahang Nanti Mudah-mudahan Kita Dapat Bergabung Dan Ini Sudah Tentu Tidak Akan Berhasil Tanpa Adanya Bantuan Dan Juga Sokongan Daripada Teman-teman Yang Sudah Bergabung Di Dalam Program Pada Tiga Hari Ini Jadi Saya Tidak Mengambil Masa Yang Lama Kerana Kita Juga Akan Mendengar Keynote Daripada Prof. 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 Dan Mudah-mudahan Acara Ini Dapat Jadikan Medan Untuk Kita Silaturahim Yang Berpanjangan Walaupun Kita Berada Jauh Tetapi Dengan Adanya Teknologi Secara Virtual Ini Dapat Kita Jadikan Sebagai Asas Untuk Kita Lebih Bersilaturahim Walaupun Dalam Musim Pandemik COVID-19 Sini Mudah-mudahan Ianya Segera Berakhir Dan Untuk Makluman Semua Di Malaysia Sekarang Ini Masih Lagi Kita Dalam PKP PKPB Perintah Kawalan Keselamatan Bersyarat Yang Mana Kampus-kampus Pun Masih Lagi Tutup Tidak Ada Kuliah Secara Bertatak Muka Kuliah Hanya Secara Online Dan Saya Difahamkan Pihak Kementerian Pengenian Tinggi Sudah Pun Umumkan Sehingga Disember Tahun 2020 Ini Tidak Akan Ada Kuliah Secara Tetap Muka Jadi Kuliah Hanya Akan Bermula Secara Tetap Muka Mulai Januari 2021 Berarti Ada Masa 6 Bulan Lagi Untuk Kita Boleh Berbincang Untuk Mengadakan Program-program Secara Virtual Ini Jadi Itu Saja Daripada Saya Dr. Ismail Dan Juga Sahabat Sekalian Mudah-mudahan Kita Semua Diberkati Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Terima kasih Sekali lagi Tahniah Barakallahu Fikun Di atas Usaha Yang Sangat Besar Ini Wabilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum Thank you Thank you The next Professor Dr. Muhammad Samsuri Prof Assalamualaikum Very good Evening Terima kasih Kepada Bapak Mama Adil Rakan-rakan Panda Ibu Mujahida Prof. Ismail Prof. Azhar Prof. Paiman From Iraq Bapak Batiar InsyaAllah Nanti akan disuling Prof. Popi Terima kasih Saya Panjangkan Atas Undangannya Pada Petang ini Di sini Masih lagi Jam 7 Belum Maghrib Sedang menunggu Waktu Jadi Saya kira Ini adalah Merupakan Kesempatan Yang terbaik Untuk kita Sebagai akademisi Saya kira Di Beberapa Siri Pertemuan ICEE Ini Saya kira Sambutannya Agak Bagus Dan Ini adalah Kita katakan Perjumpaan Yang online Yang virtual Ini Akan menjadi Satu Not only Neonormal But also A normal Thing To do In the future Dimana Saya kira Dalam Keadaan Setahun dua Ini Ini yang Harus Dibiasakan Ramai Daripada Kita Dalam Pertak Kita Berkerjaya Kita Melakukan Aktivitas Dan sebagainya Cuma Saya kira Dalam satu Satu ruang itu Yang menutup Ruang Dalam kontak Kita berkenalan Secara Bertatak Muka Tetapi Yang membuka Ruang yang Lebih besar Dalam kontak Kolaborasi Jadi Kita semua Harus Ada Satu Pemikiran Yang kita Namakan Sebagai Growth Mindset Bukannya Fixed Mindset Itu Pemikiran Yang Melihat Kepada Tantangan Itu Sebagai Satu Peluang Yang Baru Kalau Kita Lihat Di sini Pada Pada Pertangga Juga Pada Malam Ini Ramai Yang Berada Di Platform Ini Merupakan Kenalan Yang Baru Yang Tidak Perlu Kita Katakan Mengeluarkan Biaya Yang Besar Untuk Bertemu Dengan Rakan Rakan Yang Baru Kita Ada Menggunakan Platform Zoom Ini Untuk Kita Berkongsi Ide Berkongsi Pandangan Dan Sebagainya Bisa Ajar Chat Secara Umum Dan Secara Public Ataupun Secara Private Di Dalam Platform Ini Dan Ini Bagi Saya Merupakan Satu Kesempatan Yang Sangat Baik Untuk Kita Meluaskan Jaringan Kita Sesama Kita Dan Saya Kira Dalam Isu Yang Kita Berdebatkan Ini Di Hujungnya Itu Apakah Yang Kita Bisa Hasilkan Kita Berdiskusi Dan Sebagainya Selain Saya Kira Sudah Ada Usah Untuk Kita Mempublikasi Dalam IOP Dan Sebagainya Tapi Mungkin Juga Dalam Kontak Kita Menangani Dan Menguruskan Tantangan Pandemic Ini Mungkin Kita Ada Pengalaman Yang Masing-masing Yang Bagi Saya Bisa Kita Kutip Bisa Kita Tulis Dan Bisa Kita Publikasikan Supaya Pengalaman Pengalaman Ini Menjadi Satu Panduan Kepada Kita Semua Gimana Kita Di Indonesia Di Malaysia Ini Melalui Pengalaman Itu Menguruskan Pengalaman Itu Dan Bagaimana Kita Menghasilkan Solusi Tantangan Cabaran Yang Kita Hadapi Bagi Saya Supaya Dengan Adanya Perkongsian Ini Kita Bisa Masing-masing Sama-sama Belajar Antara Satu Sama Lain Melihat Kadang-kadang Mungkin Kita Tidak Ada Idea Tetapi Bila Kita Melihat Rakan-rakan Yang Di Luar Sana Yang Mungkin Lebih Aktif Lebih Proaktif Mungkin Itu Juga Akan Memberikan Kita Satu Semangat Yang Baharu Dan Saya Kira Sama Ada Kita Di Atas Kalian Atau Online Offline It Doesn't Matter Itu Tidak Bukan 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 Yang Yang Harus Kita Saudara Adalah Apa Saja Peluang Yang Ada Di Depan Kita Apa Saja Barat Itu Akan Membuka Pintu Yang Baru Dan Seperti Yang Pak Ismail Umumkan Tadi Insya Allah Sekiranya Dipanjangkan Umur Dipanjangkan Usia Mungkin Kita Ketemu Lagi Dalam Social Asia Conference Yang Akan Bergabung Online Supaya Kita Dapat Berterusan Meneruskan Silitu Rahmi Dan Kita Dapat Berkongsi Pandangan Kita Katakan Ide Baharu Itu Saja Dari Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih The next Mr. Dr. Fayman Ahmad Mr. Dr. Payman Miss Mrs. Dr. Payman Belum Belum Masuk Baik Karena beliau Belum Masuk Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Ke Bapak Bahtiarmada Tuan Selaku Ketua STI Amkop Makassar Indonesia Waktu dan tempat Kami Persilahkan Oke Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Dan Selamat Malam Ini Waktu Indonesia Tengah Kalau Di luar Sepertinya Kalau di Malaysia Kita hanya Beda Beberapa Jam Tapi Kalau Bopi Di Washington D.C. Jam Sepertinya Jam 7 Jam 7 Hagi Insyaallah Ibu Popi Sebentar Akan Bergabung Dan Menutup Acara Internasional Kompreensi Ini Kolaborasi Antara Amkop SEAM Masika IJM Muda Dan Universitas Profesor Dukung Bapak Ibu Sekalian Para Peneliti Para Dosen Yang Sempat Hadir Pada Internasional Kompreensi Pada Hari Ini Saya Juga Ucapan Terima Kasih Kepada Pak Ejun Profesor Pak Ismail WK Yang Alhamdulillah Atas Kerjasama Dengan Beliau Sehingga Acara Kolaborasi Antara Sekolah Tinggi Mekonomi Amkop Makassar Dengan SEAM Alhamdulillah Ini sudah Tiga hari Bisa Terlaksana Dengan Bagus Dan Hal yang sangat Luar biasa Sebenarnya Awalnya Kami agak Skeptis Kan Bisa Acara ini Terselenggupi Karena Waktu kita Merencanakan Dengan Beliau Dengan Pak Ismail Kita Belum tahu Bahwa ini Akan ada Semacam Ada Pandemi Yang terjadi Di dunia Tapi Alhamdulillah Dengan komunikasi Dengan beliau Sehingga Kami mengadakan Ini secara Virtual Secara Online Dan Yang sangat Luar biasa Karena Partisan Dari Internasional Conference Ini Dihadiri Kurang lebih Tujuh negara Polisi Anda Salahkan Ada dari Iran Dari Jepang China Taiwan Malaysia Dan Thailand Bapak Bapak Sekalian Amkop Ini Saya Sedikit Dulu Supaya Bapak Ibu Bisa Karena Ini Closing Sambil Menunggu Ibu Kopi Bergabung Dan Satu Narasumber Lagi Yang Bisa Join Amkop Ini Merupakan Salah Satu Kampus Manajemen Dan Bisnis Tertua Di Indonesia Timur Jadi Sekarang Ini Kita Sudah Membina Tiga Program Studi S1 Dan Alhamdulillah Baru-baru Ini Program Studi Bisnis Digital Kita Sudah Disetujui Oleh Kemendikbud Dan Insya Allah Dalam Waktu Dekat OSK Nya Akan Diserahkan Secara Virtual Kita Juga Ada Post Graduate Program Kita Ada Pasar Sarjana Ada Magister Manajemen Dan Insya Allah Juga Program Doktor Imum Manajemen Kita Itu Sudah Di Lolos Evaluasi Program Studi Oleh Kemendikbud Dan Sisa Menunggu Visitasi Setelah Visitasi Kemungkinan Besar Akan Mendapatkan Izin Operasional Dan Di Tahun Ini Kita Juga Ada International Class Nah International Class Ini Kita Merencanakan Double Degree Nah Makanya Atas Kemarin Sudah Discuss Dengan Pak Ajun Profesor Pak Ismail Salah Satu Yang Akan Kita Kerjasama Ini Dari Malaysia Dari Sorry Dari Malaysia Apa lagi Pak Karim Yang Malaysia Yang Kita Join Kerjasama Pahang Ya Apa Universiti Pahang Di Malaysia Serjana Manajemen Dengan Manajemen Halal Dan Insya Allah Mudah-mudahan Ini Berkah International Conference Kita Bisa Apa Agreement Kita Distujui Oleh Beliau Bapak Ibu Sekalian Kegiatan International Conference Ini Di Amkop Ini Sudah Sudah Begitu Banyak Kegiatan International Program Tapi Terus Terang Kita Baru Menyelenggarakan International Conference Nah Sebenarnya Kalau Sumpamanya Tidak Ada Pandemi Tahun Ini Kita Dua Kali Menyelenggarakan International Conference Nah Makanya Yang Akan Diselenggarakan Oleh Teman-teman Di Post Graduate Program Amkop Pasal Serjana Amkop Itu Dibatalkan Sehingga Kita Fokus Untuk Menyelenggarakan International Conference Ini Yang Berkolaborasi Dengan SEAM Dan Ini Merupakan Hal Yang Sangat Luar Biasa Karena Yang Bergabung Ini Para Peneliti Peneliti Muda Bahkan Disiapkan Satu hari Kemarin Waktu Tanggal Empat Itu Forum Para Peneliti Muda Untuk Menyampaikan Gagasannya Secara Ilmiah Yang Semuanya Berorientasi Publikasi Nah Begitupun Di Hari Kedua Dan Hari Ketiga Dan Insyaallah Kami Berkomitmen Dan Kami Sudah Melaksanakan MOU MOU Dengan SEAM Insyaallah Kegiatan Ini Akan Menjadi Tradisi Akademik Setiap Tahun Tadi Seperti Disampaikan Oleh Bapak Profesor Dari Malaysia Laksanakan Secara Virtual Secara Online Tapi Tidak Mengurangi Asumansi Jadi Dari International Conference Pada Pada Acara Ini Yang Kita Mengambil Tema Environmental And Education Dan Komitmen Kita Insyaallah Ini Menjadi Tradisi Kita Memang International Conference Ini Merupakan Salah Satu Strategi Model Untuk Menguatkan Perguruan Tinggi Yang Memang Rata-rata Universitas Di Dunia Mereka Ingin Mencapai Menuju Ke Tahapan Memang Agak Ya Inilah Mungkin Proses Yang Akan Kita Lalu Dengan Menyelenggarakan Banyak International Conference Bapak Ibu Mudah-mudahan Kegiatan Kegiatan Ini Bisa Memfaat Apalagi Untuk Berkontribusi Untuk Pengembangan Sains Yang Akan Membangun Indonesia Dan Dunia Saya Kira Seperti Pak Abdul Karim Sekali lagi Terima kasih Banyak Ke Siam Mas Sikai Cimuda Mustopo Dan Juga Ini Ada Kita Ada Partnership Teman-teman Adik-adik Dari BM UIN Aludin Makassar Dan Beberapa Organisasi Lainnya Yang Merupakan Partnership Kita Saya Juga Menyampaikan Tikit Salam Founder Kami Yayasan Bata Ilyas Yang Sebenarnya Beliau Dewan Pembini Itu Akan Bergabung Di Room Virtual Kita Hanya Beliau Lagi Ada Kesibukan Sehingga Beliau Juga Mengucapkan Universitas Profesor Bukar Mustopo Dan Kepada Bapak Ibu Sekalian Para Peneliti Para Dosen Associate Profesor Dan Profesor Sehingga Acara Ini Bisa Berselenggara Dengan Bagus Meskipun Penyelenggara Dilaksanakan Secara Virtual Atau Secara Online Saya Kira Kontribusi Kita Untuk Indonesia Dan Untuk Dunia Bila Itu Kualidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Bukum Makasar Atas Apresiasi Terhubungannya Serta harapan-harapan Dalam Pelaksanaan Kegiatan International Conference Selama Yang berlangsung Selama Tiga hari ini Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Bapak Haryanto Dari Yapti Janek Ponto Sulawesi Selatan Indonesia Dan Kepada Beliau Kami Persilahkan Pak Haryanto Pak Haryanto Pak Sudah Tidak Bagus Jaringan Sudah Baik Untuk Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Bapak Arsam Dari AI DDI Kota Waktu dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Oke Terima kasih Operator Saya kira Menarik Apa yang Menjadi Acara kita Di International Conference Ini Lagi-lagi Saya Mengapresiasi Kepada Tuan rumah Di Tahun 2020 Ini Pak Rektor Kalau biasa Kami Sebutkan Dipunan Pak Dr. Bahtiar Selanjutnya Berharap Bahwa Kegiatan Ini Seperti Apa yang Sampaikan Melihat Tadi Saya Kira Bisa Berkelanjutan Dan Apa Juga Yang Disampaikan Oleh Ibu Mujahid Dari Pare-Pare Saya Sangat Perpensi Apa yang Menjadi Keinginannya Paling Tidak Ini Menjadi Motivasi Awal Kami Di Study Kota Makassar Sendiri Bagaimana Pengembangan Kampus Kedepan Walau Kami Meyakini Dan Kami Menyadari Bahwa Dari Aspek Struktura Apa namanya Aspek Perstruktur Kampus Dan lain Sebagainya Masih Pendala Tetapi Saya kira Untuk Menuju Kesuksesan Dan Kemajuan Di masa Yang akan Datang Saya kira Bukan Persuadang Intinya Kebersamaan Dan Komitmen Bersama Memajukan Kegiatan Untuk Kedepan Yang Perlu Diharapkan Bersama Terima Kasih Prof Ismail Ake Pak Rektor Mohon izin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Baik Kepada Bapak Muhammad Arshad Untuk Selanjutnya ke Institut Makassar. Kepada Ibu Rosnani Daga, kami Kepada Ibu Rosnani Daga, kami Silahkan Ibu memberikan statement-nya. Begitu. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati semua partisipan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kakak Prof. Ismail karena diberikan kesempatan sehingga saya bisa bergabung di ini. Dan saya minta maaf karena saya pakai mukena. Saya sempat kaget kenapa nama saya disebutkan. Karena di awal-awal saya selalu kasih off. Saya punya kamera, tapi saya selalu ikut walaupun kamera saya di-offkan. Ini saya sangat-sangat berterima kasih karena bisa ikut di kegiatan ini. Dan kegiatan ini luar biasa bagi saya. Yang mana biasanya International Conference itu biasanya kami ikut dua hari, tapi ini dia hari ketiga, sampai tiga hari, dan bonusnya di hari ketiga yang satu hari ini ya materinya lumayan bagus sekali. Karena diberikan kesempatan kepada semua partisipan untuk bisa mengakses bagaimana cara menulis supaya tulisan itu bisa masuk di Skopos. Dan ini adalah nilai plus bagi saya secara pribadi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak buat pagi tiap penyelenggara sudah melaksanakan kegiatan ini dan sudah melibatkan kami-kami ini dosen yang sekiranya tidak ada dosen yang tidak ini dengan Skopos. Semua dosen pasti gila dengan Skopos. Ketika disebutkan Skopos pasti dia mau ikut apapun caranya pasti mau ikut kalau Skopos. Karena tadi saya sangat ini dengan statementnya kakak Ismail yang mengatakan bahwasannya jangan kita dikenal karena hanya tanggal lahir dengan tanggal wafat. tapi kita harus dikenal karena karya kita harus dikenal karena tulisan dan itu yang tambah memotivasi saya setelah mengikuti International Conference ini. Mudah-mudahan setelah International Conference ini saya bisa lebih produktif lagi membuat tulisan di mana tulisan yang dibuat nanti bukan mungkin hanya kita bisa masuk ke nasional atau lokal tapi ya setidaknya bisa mengikuti jejak-jejak para narasumber terutama jejaknya Kakak Prof Ismail sekitar seperti itu dari saya makasih banyak lebih dan kurangnya mohon maaf wabila hitopi walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kembali ke moderator terima kasih terima kasih kepada Ibu Rosnani Dagap ya semoga kita telah bergabung di tengah kita Bapak Herento Sidik Bapak Herento dari Stim Yapti Jadaponto Oke Bapak Herento Sambil menunggu Bapak Herento Bapak Herento Sambil menunggu Mungkin masih ada yang ingin disampaikan kalau dari saya Alhamdulillah saya kira demikian tentu hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah terlibat dan menjayakan kegiatan ini terutama Bapak Ibu dosen dan juga adik-adik mahasiswa satu hal yang mungkin kita perlu catat bahwa dalam kesanaan ICI ini dua hal yang kita lengkapi bahwa tidak hanya dari pakar dari senior tapi juga dari para ilmuwan muda jadi adik-adik kita diberi kesempatan dan ternyata Alhamdulillah apresiasi dari kita semua sangat bagus ini terbukti bahwa dari sesi ke sesi panel ilmuwan muda walaupun kita masih di ringkat S2 perhatian dan partisipasi semuanya juga tidak kalah berbanding dengan sesi-sesi yang lain yang kedua adalah kita melengkapi ICI ini dengan satu workshop dan kita menghadirkan editor jurnal social science ada Dr. Siti Suryani Osman Alhamdulillah bergabung ini tentu tidak lepas dari peran serta dan dukungan Dr. Muhammad Syamsuri sehingga bisa bergabung tentu lagi-lagi dalam banyak hal ada Universitas Nusani Pak ada Yain Madura Yain Metro Universitas Toma Kaka IAI Nazhatu Tula Madura Universitas Haduleo Universitas Singapur Bang Sakarawang STKIP Kusuman Negara Setia Bang Kinang Universitas Muhammadiyah Buluk Kumba juga Universitas Papua Universitas Haluleo dan Yain Kudus serta Yain Takengon serta Institut Bisnis dan Keuangan Nitro langsung dipimpin oleh Direktur Pasar Sarjananya serta dukungan dari semua mitra kita terutama dari Pengurus Nasional Masika Ijmi CMCOP selaku HOS lalu Institut Berburu Nanti Ilmu Al-Quran Jakarta kemudian Universitas Antimah Forum Dosen Indonesia dan yang paling terakhir adalah kita akan mendengarkan bersama-sama keynote dan mohon perkenan Ibu atas pendidikan dan kebudayaan Kedudukan Besar Republik Indonesia kami sama dengan Razim Ibu Profesor Doktor Popir Waida yang telah berkenan memberikan kita satu kesempatan untuk mendengarkan keynote dan mohon juga untuk beliau menutup yang paling terakhir sekali adalah perhatian dukungan serta seluruh bantuan dari Ketua Stie Amkop dan seluruh Sivitas Akademika Stie Amkop Terima kasih saya kembalikan ke moderator Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Prof. Firu Paidah PSD kepada beliau kami silahkan Ibu Prof Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bro Ya Terima kasih atas undangannya dari sosok muda dinamis yang visioner Adinda Bahtiar Madatuang yang telah mengundang pada acara ini dan juga kepada Bapak moderator yang telah mengundang kami untuk memulai acara ini Terima kasih atas kesempatannya Jadi kami akan menayangkan akan menayangkan slide untuk paparan yang telah disiapkan yang telah disiapkan waktunya oleh Panitia Pertama-tama izinkan kami langsung menayangkan screennya Boleh Iya Silahkan Pak Ruslan Pak Ruslan Sudah 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 Pro Ya Terima kasih Jadi acara International Colloquium on Environmental Education ini diselenggarakan di Makassar Suatu kebanggaan bagi kota Makassar sebagai Tuan Rumah khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar Isu-isu yang berhubungan dengan lingkungan khususnya di industri pendidikan sangat menarik saat ini merupakan isu yang boleh dikatakan hot topic isu-isu yang hot topic saya ini sudah menyiapkan dalam teks bahasa Inggris mohon maaf mungkin nanti penyampaian dalam bahasa Indonesia mungkin ya Bahasa Indonesia saja Prof supaya lebih dikan sama audiens sama audiens ya kami kira dalam bahasa Inggris tapi enggak apa-apa nanti penyampaiannya dalam bahasa Indonesia jadi tentang kami menghargai apa yang telah disiapkan oleh Panitia tentang pendidikan lingkungan dan bagaimana kita merespon terhadap lingkungan yang saat ini berubah sangat drastis dengan adanya pandemik COVID ini dan sekarang pun kita sudah berhadapan dengan new normal dan bagaimana new normal ini perlu diantisipasi oleh industri pendidikan khususnya industri pendidikan yang berada di perubahan tinggi baik di Indonesia kemudian baik itu di ASEAN maupun di Asia dan seluruh negara bagian yang lainnya ini ada satu penelitian yang telah dilakukan oleh International Association of University ini organisasi yang berada di bawah UNESCO dimana organisasi ini memiliki anggota ribuan higher education di 120 negara-negara nah sehubungan dengan adanya pandemi COVID ini di industri pendidikan bagaimana kita merespon dan juga menghadapi situasi yang dihadapi ini nah penelitian ini dilakukan dilakukan survei kepada 9.670 higher education institution yang dikontak oleh International Association of Universities untuk mengetahui dampak COVID-19 terhadap higher education di seluruh dunia dan kita melihat di sini responden yang dikontak oleh institusi ini berasal dari negara Afrika Asia dan Pasifik Eropa kemudian Amerika Latin dan Karibian Middle East dan North Amerika memang respondennya 32% paling banyak berasal dari Amerika Serikat kemudian kita melihat dari komposisi tersebut yang membalas dari survei tersebut mayoritas direspon dari negara-negara Eropa dan di Amerika itu hanya 28% tapi hasil dari penelitian ini merepresentasikan harapan-harapan industri pendidikan khususnya pergulan tinggi di Indonesia juga yang perlu juga dicermati yang pertama yang ingin ditampilkan ini adalah bagaimana pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap institusi pendidikan yang ada di seluruh dunia jadi hampir 59% mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan akademik yang tradisional face-to-face perkuliahan itu berhenti dan bahkan ada beberapa pergulan tinggi yang skalanya kecil itu melakukan penutupan aktivitas dikarenakan pandemi COVID-19 kemudian 30% menunjukkan masih dibuka untuk yang tradisional dan yang lainnya pun juga melakukan hal yang sama nah tentu ini pun juga terasa dengan pendidikan yang dilakukan di Indonesia hampir mayoritas seluruh kampus di dunia itu menerapkan online learning selanjutnya kita lihat bagaimana dengan adanya COVID-19 ini apakah akan berdampak terhadap jumlah mahasiswa yang akan mendaftar pada tahun pembelajaran yang akan datang dan survei menunjukkan khusus untuk di negara-negara maju di Eropa di Amerika mereka sangat tergantung sekali terhadap international student jadi jumlah international student yang masuk belajar di industri pendidikan itu sangat besar sekali seperti di Amerika Serikat di Amerika Serikat itu jumlah orang Indonesia yang studi itu sekitar 8.326 dan total secara menyeluruhi itu ada 1 juta international student yang berasal dari hampir mayoritas banyak negara studi di Amerika Serikat dan industri pendidikan di negara-negara besar sangat berdampak terhadap jumlah mahasiswa internasional dan hasil survei menunjukkan seperti angka yang terlampir di sini menunjukkan bahwa mereka sangat terdampak secara sistematis dengan adanya COVID-19 ini kemudian kita melihat kita berbicara tentang kolokium di industri kolokium tentang temanya adalah tentang environmental education jadi pendidikan lingkungan itu seperti apa kemudian bagaimana dampaknya dan bagaimana kita menyikapinya dan tentunya ini berhubungan juga dengan kolaborasi jadi partnership kolaborasi yang dilakukan antar perubahan tinggi seperti misalnya unitas di Indonesia melakukan kolaborasi dengan unitas yang ada di negara-negara ASEAN Eropa Amerika dan juga bagaimana kolaborasi dengan perubahan tinggi lokal dan nasional hasil survei menunjukkan bahwa kolaborasi itu berdampak secara sistematis banyak 64% kemudian juga dengan adanya COVID-19 ini 51% mereka berdampak terhadap kolaborasi ini karena memang mengandalkan sumber daya-sumber daya lokal contohnya misalnya penelitian-penelitian yang mewajibkan untuk adanya kunjungan side visit ke lokasi di negara tertentu atau di daerah tertentu harus diberhentikan di Indonesia pun juga sedang diterapkan PSBB kemudian juga untuk pelarangan mudik pelarangan untuk melakukan traveling ke satu kota ke kota yang lainnya dan kita lihat juga dengan dengan adanya tantangan ini ternyata 31% perguan tinggi di dunia itu melihat ini ada satu peluang peluang yang perlu ditingkatkan dengan melakukan kolaborasi dengan perguan tinggi baik di lokal nasional maupun internasional semacam virtual mobility kemudian self-resources seperti misalnya saya ini dikontak oleh panitia untuk sharing dalam waktu yang singkat bisa dapat terlaksana karena memang sekarang sudah sistemnya kita menerapkan kolaborasi internasional dengan siapapun dengan institusi yang memang siap dan mau berkolaborasi jadi virtual mobility menjadi salah satu peluang untuk melakukan kolaborasi di masa pandemi di saat kita menghadapi tantangan yang sangat besar kemudian apa dampak COVID-19 terhadap international student di Indonesia pemerintah melalui KEMDIKBUD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki beasiswa yang disebut dengan KNB yaitu beasiswa untuk negara berkembang dan jumlahnya juga sangat signifikan memberikan satu nuansa yang berbeda memberikan satu nuansa perubahan bagaimana international student itu memiliki style budaya yang berbeda dan ini pun juga kita melihat dengan jumlah international student yang ada di hampir perubahan tinggi di Amerika Serikat dan juga negara-negara besar mayoritas international student di Amerika khususnya ada yang beberapa yang melakukan pengambilan cuti kuliah kemudian memutuskan untuk kembali ke negaranya masing-masing karena semua sudah dilakukan online kemudian ada yang bahkan 43% itu melakukan pengcancelan untuk pendaftaran di semester yang akan datang dan pertukaran pelajar semua program pertukaran pelajar itu pun juga dilakukan pengcancelan nah di Indonesia program pertukaran pelajar itu ditangani oleh Aminef Fulbright programnya sangat bagus dengan menggunakan dana dari US Department Man of State memberikan dana-dana untuk pertukaran pelajar yaitu yang ditangani oleh Aminef nah ini satu gambaran angka ini menunjukkan betapa pandemi COVID ini merubah tatanan dalam konteks pendidikan secara masif nah kemudian COVID-19 apakah mempengaruhi riset yang dilakukan oleh institusi seperti International Conference yang di rencanakan hampir 81% scientific research conference itu di cancel di mana-mana hampir mungkin 80% sampai 100% namun saat ini pun juga berkembang untuk dilakukan yang namanya virtual scientific research conference yang ternyata sangat diminati juga oleh para akademisi kemudian international travel pun juga hampir semuanya di cancel 83% tidak tidak ada visiting profesor yang mana sekarang visiting profesor dalam bentuk visual digital melakukan kolaborasi dengan perbuahan tinggi kemudian scientific research project yang mana membutuhkan satu site visit di beberapa titik itu pun juga perlu dilakukan cancel dan ini perlu dicarikan solusi bagaimana caranya agar research project ini berkelanjutan khusus untuk yang environmental education ini sangat terdampak secara sistematis bila researchnya itu adalah dikolaborasikan dengan beberapa negara yang membutuhkan sampel-sampel diambil dari negara-negara tertentu tentu ini ada penundaan karena adanya pelarangan traveling bahkan negara-negara tertentu kan sudah melarang untuk datangnya warga negara asing untuk datang ke negara tertentu karena masa pandemi COVID ini kemudian all scientific research has stopped jadi ini ada banyak yang melakukan penundaan namun seperti yang dikatakan dengan adanya fenomena seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dalam bentuk kolaborasi lainnya agar research-research itu bisa berjalan dengan baik nah kemudian itu survey yang dilakukan oleh satu institusi di bawah UNESCO satu penelitian yang juga perlu kita cermati dari para CEO CEO yang berada di bawah Fortune 500 ini adalah majalah ternama berkelas dunia di mana mereka melakukan penelitian terhadap para CEO kemudian untuk melihat bagaimana mereka melakukan penanganan terhadap pandemi COVID ini di Amerika Serikat dan kita melihat dari hasil survey tersebut dari aspek penanganan nanti kita lihat data-datanya bagaimana cara untuk merespon bagaimana harapan dari para CEO ini melihat adanya pandemi COVID ini nah survey yang dilakukan ingin melihat bagaimana tanggapan masyarakat terhadap terhadap stakeholder yang ada di Amerika Serikat mulai dari Presiden kemudian dari Federal Government kemudian dari US Congress kemudian dengan competitornya Chinese Government dibandingkan juga dengan negara bagian jadi Amerika Serikat itu memiliki 55 negara bagian atau state atau kalau di Indonesia provinsi Indonesia memiliki 34 provinsi US Government kemudian WHO dan juga US Corporate Leaders jadi masyarakat melihat bahwa pemerintah federal itu dianggap memiliki keseriusan dan cepat tanggap dalam penanganan COVID ini dibandingkan dengan Presidennya US Congress dan juga dilihat bagaimana dengan kompetiternya dan kita juga lihat masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa para CEO di perusahaan-perusahaan yang di Amerika Serikat secara tinggi 92% itu mampu merespon terhadap permasalahan yang ada dalam bentuk memberikan dana-dana CSR nah kita lihat juga hasil survei menunjukkan bagaimana resiko bisnis bagaimana resiko bisnis yang dilihat oleh para CEO apakah dengan adanya COVID-19 ini kemudian rencana untuk reopening kemudian bagaimana prospek yang akan datang di saat virus itu vaksin untuk virus COVID-19 ini belum bisa ditemukan jadi hasil survei menunjukkan 97% CEO dari perusahaan-perusahaan Fortune 500 itu menyatakan bahwa mereka masih menginginkan untuk mempertahankan keselamatan dari karyawannya hampir 97% dan ini menjadi semacam confidence bagi mereka kemudian juga 73% menyatakan dengan adanya COVID-19 ini berdampak terhadap pelanggannya mereka dan adanya ketidakpastian bagaimana untuk continuity dari situasi yang ada karena hampir semua kantor pun juga tutup bahkan juga melakukan pemberhentian produksi khusus untuk yang memang diprioritaskan seperti alat kesehatan itu masih berjalan namun untuk yang lain-lainnya ini ditunda kemudian juga bagaimana forecast terhadap perekonomian kemudian ketidakpastian permintaan produk dan jasa itu 63% berdasarkan kepercayaan dari para CEO kemudian para CEO juga masih berupaya untuk memenuhi keselamatan dari para karyawannya dalam bentuk benefit-benefit dan juga layanan-layanan lainnya dan yang sangat mengagetkan ini supply chain continuity supply chain ini adalah rantai pasok dari mulai titik supply produksi distribusi sampai ke konsumen berdampak secara sistematis dan kita melihat bahwa para CEO melihat bahwa kesinambungan untuk supply chain ini terputus karena tadi COVID-19 kemudian kita lihat juga disini mengenai layoff atau mengenai PHK yang dilakukan atau pengurangan karyawan ini pun juga sudah terasa hampir 22% perusahaan melakukan pengurangan karyawan perbulan ini sudah 22 juta orang di Amerika Serikat yang melaporkan terkena dampak yaitu dilakukan pemutusan hubungan kerja dan ini pun juga terjadi di mana-mana di banyak negara dengan data yang sangat besar sekali dan hasil survey pun juga menunjukkan bahwa para CEO melihat pengurangan itu akan terjadi dari waktu ke waktu selama proses reopening ini sukses tidak terjadi penambahan tidak terjadi penambahan pandemi COVID kemudian survey juga menunjukkan bagaimana harapan dari publik tentang reopening ini apakah mereka confident dengan adanya rencana untuk reopening di beberapa negara bagian Amerika Serikat sudah mulai dilakukan reopening namun karena adanya unjuk rasa kasus George Floyd mungkin semuanya sudah tahu di mana ada seorang warga negara Amerika Serikat dari ras kulit hitam yang meninggal tewas di tangan seorang polisi dan demo unjuk rasanya secara terus menerus namun sekarang sudah semakin meredah nah ini kita melihat bagaimana tentang employment outlook sampai sejauh mana tentang masa depan lapangan pekerjaan apakah akan kurang atau meningkat dan luar biasanya itu employment will be less than it was in January jadi 72% meyakini para CEO itu akan berkurang terhadap lapangan pekerjaan dan juga karyawan yang akan direkrut nah kemudian ini pun juga satu yang perlu kita cermati bagaimana dampaknya terhadap pendidikan lingkungan yang menjadi topik kolokium event hari ini post pandemic business travel jadi untuk yang melakukan perjalanan sampai dengan tahun 2021 para CEO hanya mempercayai 15% bahwa traveling internationally domestically itu bisa terlaksana bahkan we'll never travel as much itu di 52 jadi banyak yang memutuskan untuk stay at home kemudian melindungi diri kemudian melihat dulu apa yang akan terjadi bahkan untuk yang prediksi tahun 2020 pun juga sama untuk masalah traveling ini tentu ini kan menjadi pencermatan kita apa yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini kemudian estimated time for employees to return to their usual workplace ini bagaimana dilihat apakah apakah para pekerja itu sampai dengan awal September 2020 dan juga Juni 2021 itu apakah akan seperti biasa untuk bekerja dan kita melihat skeptis hanya 27% 38% dan juga diprediksi sampai dengan tahun 2020 pun juga hanya 26 secara indefinit itu adalah dengan ketidakpastian dan 90% itu masih merasakan bahwa work from office itu merupakan salah satu pilihan yang paling sehat di saat masa new normal ini nah itu yang tadi hasil survey dari Fortune 500 perspektif para CEO kita perlu cermati hasil survey ini apa dampaknya terhadap industri pendidikan industri pendidikan yang mempromosikan tentang pariwat pariwisata tentu sekarang berupaya untuk menawarkan apakah mungkin pariwisata digital ditawarkan bagaimana caranya apakah memang masih menarik atau tidak untuk industri pendidikan nah ini tantangan-tantangan ini perlu dilakukan jawaban-jawaban nah kemudian kami juga ingin menampilkan survey yang dilakukan oleh YPO Global Leadership Community yang beranggotakan 29 ribu eksekutif di 130 negara dimana mereka memiliki visi untuk memberikan yang terbaik ya sebagai corporate leaders mereka juga memimpin organisasi organisasi yang berbasis korporasi yang berkontribusi terhadap perekonomian Amerika Serikat senilai 9 triliun ya dalam konteks in annual revenue jadi kami akan tampilkan bagaimana penelitian yang dilakukan oleh YPO untuk melihat prospek kedepannya dan bagaimana kita melihat di Indonesia ya nah jadi YPO CEO Global Survey terhadap dampak bisnis karena COVID ini dilakukan terhadap 2750 responden dan mereka menemukan dari hasil survei tersebut mayoritas mengalami dampak yang sangat negatif sekali terhadap adanya pandemi COVID-19 ini bahkan mereka berasumsi bahkan mempercayai sekitar 6 bulan yang akan datang dampak ini akan masih terasa masih akan terasa nah ini dari data ini kita menunjukkan bagaimana expected negative impact jadi ini adalah perspektifnya para CEO ya para CEO yang disurvey oleh YPO ini mereka memiliki pandangan yang sangat negatif ya jadi ini yang warna lebih muda CEO currently experiencing negative impact kemudian CEO yang memiliki pandangan bahwa dampak negatif itu akan terasa selama 6 bulan jadi kita lihat bahwa yang paling berdampak secara sistematis dengan adanya COVID-19 oleh para CEO itu adalah mengenai masalah perjalanan traveling nah di Amerika Serikat ini wabah COVID Amerika menjadi epicentrum karena jumlah yang meninggal paling tinggi di dunia mengapa paling tinggi jumlah penduduk Amerika 330 juta itu karena mobility rate-nya jadi bagaimana frekuensi untuk melakukan traveling dari satu kota-kota lain dan antar negara itu sangat tinggi saat itu dan memang yang berdampak paling tinggi adalah dari yang usia 60 sampai 70 tahun jadi kita lihat traveling berdampak secara negatif bahkan 6 bulan ke depan para CEO masih meyakini bahwa untuk melakukan traveling itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin kemudian pendapatan terhadap perusahaan mereka merasakan secara simetis 58% merasakan adanya dampak yang sangat terasa sekali kemudian para chief executive pun juga meyakini 82% pendapatan terhadap perusahaan pun juga tidak akan semakin baik kemudian new business development new business development perspektifnya adalah ada peluang untuk menawarkan satu inovasi di dalam pengembangan bisnis dan diharapkan juga oleh para CEO sebanyak 77% masa COVID-19 ini perlu untuk melakukan satu inovasi dalam memberikan satu tawaran produk yang pas dengan customer-nya dengan target market-nya kemudian juga ini supply chain supply chain tadi dikatakan ini adalah rantai pasok kemudian logistik distribusi produk dari pasokan para supplier kemudian diproduksi kemudian didistribusikan agar sampai kepada konsumen berdampak secara sistematis 58% dan juga para CEO berasumsi 72% masih belum ada perubahan terhadap supply chain ini dan terhadap biaya kos juga berdampak secara sistematis ini ada sekitar 47% bahkan juga tidak ada perubahan 71% menyatakan seperti itu begitu juga untuk aktivitas export-import kemudian berhubungan juga dengan government regulation nah ini apa namanya skepticism yang dihadapi oleh para CEO namun juga ada satu harapan positif dimana new business development itu perlu dilakukan jadi inovasi melalui kreativitas kreativitas itu adalah satu harapan yang perlu dilakukan oleh para pebisnis kemudian jadi ini data bagaimana para CEO yang disurvey oleh YPO itu menunjukkan 41% CEO itu mengharapkan berasumsi bahwa itu akan sangat berdampak secara sistematis terhadap revenue yang akan diperoleh oleh perusahaannya jadi 20% sudah mengalami dampak dari COVID-19 ini nah kemudian juga ini satu survei yang menarik juga 95% dari seat of executive ini telah melakukan tindakan-tindakan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang terjadi pertama adalah memberikan provided regular update to employee jadi mayoritas sudah bekerja di rumah work from home kemudian stay at home order jadi memberikan update tentang perkembangan situasi terkini tentang perkembangan persaingan produk-produk dan bagaimana ini agar karyawannya terupdate jadi 68% melakukan update yang sangat baik kemudian menerapkan new health and safety procedure jadi saat ini bila reopening itu dilakukan itu perlu diberitahu tentang standar protokol kesehatan itu pun juga banyak mayoritas perusahaan memiliki standar protokol tersendiri agar tidak terhindar begitu juga kita sebagai individu memiliki standar protokol untuk apa namanya menjaga kesehatan kita mulai dari sering mencuci tangan menggunakan masker membawa sajadah sendiri membawa tumbler botol minum sendiri membawa hand sanitizer kemudian juga membawa lap yang ada disinfektannya karena setiap kita akan duduk misalnya di tempat-tempat yang terbaru belum tentu itu aman kemudian cancel major event ini dilakukan hampir 64% kemudian juga menunda hal company business travel melakukan pengurangan biaya kemudian juga melakukan shifting untuk tujuan-tujuan yang akan dicapai melakukan penundaan-penundaan program kemudian juga menerapkan remote working dan juga melakukan melakukan aktivitas yang mungkin ditakuti oleh para lulusan perguruan tinggi stock recruitment nah bagaimana STIE AMCOP ini melihat dengan masa COVID ini bagaimana lulusannya lulusan perguruan tinggi itu apakah bisa bekerja tidak apalah melangkap pekerjaan apa yang masih bisa ditawarkan di masa COVID-19 ini perlu dilakukan reorientasi tentang tujuan-tujuan yang dilakukan dan kemudian ini satu slide lagi menunjukkan yang di sebelah kiri ini region where the most CEO have experience ini di Asia South Asia kemudian di Middle East di Europe ini yang di negara Asia sangat terasa sekali jadi Asia termasuk Indonesia di dalamnya South Asia termasuk Indonesia di dalamnya jadi sangat berdampak sekali kemudian yang paling sedikit please safe executive have experience negative impact on revenue jadi Amerika 50% di Australia New Zealand 52% dan Kanada jadi di tiga region ini para CEO melihat tidak terlalu berdampak tapi kalau di Asia sangat berdampak sekali mengapa? karena mereka mengandalkan labor mengandalkan buruh sedangkan saat COVID buruh tidak bisa bekerja dan itu berdampak sangat sistematis kemudian jadi secara menyeluruh 87% seat executive yang mengalami negative impact itu terhadap business travel mayoritas kemudian untuk pengembangan produk-produk baru 62% yang asalnya akan dilaunching ditunda karena tidak sesuai dengan masa new normal ini tapi harus dipikirkan bagaimana new business development di saat new normal ini terjadi kemudian revenue berdampak ini tiga poin besar dengan adanya COVID-19 di perusahaan-perusahaan berdasarkan hasil survei kepada seat executive kemudian kita melihat apakah bagaimana cara menanggulanginya cara menanggulanginya nah pemerintah Amerika Serikat telah mengeluarkan bantuan senilai 2 billion US dollar senilai 30.000 triliun rupiah kalau pemerintah Amerika itu 405 triliun rupiah untuk bantuan menanggulangi COVID-19 ini begitu juga pemerintah melakukan bantuan payroll support jadi insentif untuk gaji karyawan kemudian pinjaman untuk para pelaku bisnis untuk UMKM small business tax reduction kemudian direct funding itu adalah pola-pola yang dilakukan oleh pemerintah nah ini yang terakhir kami ingin menampilkan hasil survei yang dilakukan oleh Langer Research Associates ini satu lembaga survei yang berbasis di New York melakukan survei terhadap melakukan survei juga dan untuk melihat bagaimana apakah memiliki kesamaan atau tidak dan bagaimana masyarakat melihat tentang pandemi ini jadi berdasarkan survei yang dilakukan pandangan tentang reopening reopening ini banyak yang dinantikan bahkan di Amerika Serikat itu sudah beberapa minggu yang lalu itu sudah ada unjuk rasa agar pemerintah menyegerakan untuk dibuka reopening beberapa fasilitas publik seperti cafe restoran pelayanan pelayanan lainnya dibuka nah hasil survei menunjukkan publik ditanya apakah harus di should be closed for now atau open with strict rules yang orangnya ini kemudian open with social distancing open with no restriction nah apa saja hasil survei yang reopening ini bisa dilakukan pertama ini adalah salon kemudian taman-taman playground kemudian pantai public business kemudian tempat ibadah kemudian gym kemudian outdoor arena movie theater indoor arena public pools survei menunjukkan bahwa di sebelah kanan yang garis hijau hanya sedikit sekali publik memberikan pandangan untuk dibuka dengan no restriction jadi apa dampaknya masyarakat itu masih ketakutan bila tidak ada obatnya vaksin bagaimana dengan di Indonesia ini perlu ketahui juga di Amerika masih sedikit hanya 10% 17% jadi open no restriction kemudian yang kuning open with social distancing pun juga hanya sekitar 20% terbesar 31% di public business jadi artinya belum confident untuk dibuka ini karena apa masih takut tertulat di saat kita merawat dengan baik menjaga baik-baik kita belum tahu bagaimana lifestyle orang lain mungkin ada yang ceroboh tidak teliti tidak hati-hati mohon maaf misalnya ada orang meludah dimana saja kita tahu bahwa virus covid itu melalui cipratan air liur yang nanti nempel di beragam media ada yang bisa hilang dalam 3 jam tapi ada yang tidak bisa hilang dalam waktu 10 hari sampai 2 minggu masih nempel virusnya masih aktif ini pun juga kita lihat open with strict rule pun juga dengan aturan yang ketat pun juga publik hanya 46% percaya bahkan ada yang 22% public pool indoor arena masih sedikit sekali kemudian should be closed for now juga ini jawabannya paling besar yang 47% nah ini jadi gambaran survei yang menunjukkan pembelajaran untuk kita pemerintah Indonesia pun juga sudah sudah melakukan reopening untuk beberapa titik dengan konsideran-konsideran nah kemudian survei ini dilakukan kerjasama dengan ABC News Washington POSP dengan adanya corona virus krisis terhadap ekonomi ini ditanyakan bagaimana jadi publik di Amerika Serikat masih meyakini bahwa yang paling utama itu adalah upaya-upaya untuk mengendalikan penyebaran corona virus dibandingkan dengan membuka perekonomian karena mereka memikirkan masalah kesehatan mereka karena belum adanya vaksin untuk virus ini are you willing to go to store restaurant or other public places ada mereka mau enggak ya willing to go hanya 40% terus mereka mengatakan too early jadi atau terlalu kecepatan jadi untuk datang ke tempat-tempat tersebut ya kemudian ada survei juga handling the corona virus bagaimana mereka ditanyakan sampai sejauh mana pandangan publik Amerika melihat Presiden Trump dalam menangani pandemi corona virus ini mereka menyatakan bahwa 46% melihat bahwa pemerintah Amerika Serikat melalui Presiden Trump itu menangani dengan baik tapi lebih mayoritas 53% itu disavuh kemudian juga bagaimana dengan state government dengan pemerintah provinsinya state governmentnya 66% menyatakan menangani dengan baik kemudian kita lihat is it more important to you to try yang pertama control the spread of corona virus or restart the economy jadi publik di Amerika Serikat masih menginginkan bahwa mengendalikan spread dari corona virus itu paling penting paling penting dibandingkan dengan memulai membuka ekonomi kemudian juga di demokrat partai demokrat ditanya 81% republikan hanya sedikit pihak independen ditanya kalau republikan ditanya mendorong untuk dibukanya perekonomian karena memang berdampak terhadap perekonomian saat ini nah itulah gambaran yang ada yang dari tataran di hasil-hasil survei yang telah dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap industri pendidikan khususnya kolokium hari ini yang berhubungan dengan masalah environmental education karena ini pun juga berdampak nah mungkin demikian ya hasil paparannya kami mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga telah apa namanya memberikan waktu mudah-mudahan kolokium hari ini event hari ini bisa memberikan satu pola satu pola satu model efektif environmental education system in Indonesia Southeast Asia and internationally yang berhubungan untuk memperkuat memperkuat model-model yang ditawarkan pada publik terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Prog sebelum nya kami ucapkan banyak terima kasih dan selanjutnya kami persilahkan waktu kepada Ibu Prog untuk menutup acara conference internasional ini ya kita stop dulu ya terima kasih atas terima kasih atas waktu yang telah di telah diberikan oleh panitia semoga semoga event dari International Colloquium on Environmental Education ini bisa memberikan manfaat seluas-luasnya pertama bagaimana pengelola di higher education itu dapat melakukan penyesuaian penyesuaian dalam hal kurikulum pembelajaran materi yang akan disampaikan kemudian juga melakukan inovasi untuk kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya dalam rangka memberikan manfaat seluas-luasnya bagi pembelajar begitu juga untuk para pengajar para dosen peneliti perlu melakukan satu inovasi kreativitas agar proses pembelajaran itu menarik ya inovatif dan memberikan satu nuansa yang terbaik dan juga melakukan recharging recharging untuk self-recharging untuk meningkatkan mutu pengajaran bagi para pengajar dan juga tadi dalam hal konten kurikulum kemudian partnership dengan beberapa lembaga pendidikan yang ada dan mudah-mudahan hasil International Colloquium on Environmental Education ini mampu melakukan spotting untuk isu-isu lingkungan apa yang memang dapat dilakukan riset dengan adanya pandemi COVID ini kita merasakan bahwa polusi semakin menurun namun apakah yang namanya limbah itu apakah masih menjadi masalah besar atau seperti buang sampah sembarangan bagaimana sampahnya banyak lah ya topik-topik yang memang perlu dilakukan kajian sehingga memberikan manfaat seluas-luasnya bagi industri pendidikan perubahan tinggi di Indonesia khususnya ya atas nama ya atas nama saya sendiri pribadi terima kasih ya atas waktu yang telah yang telah disampaikan kepada kami selamat menindaklanjuti hasil hasil kolokium ini selamat menimba manfaat dengan seluas-luasnya sehingga memberikan yang terbaik atas itu kami menutup acara internasional kolokium on environmental education yang dilaksanakan di STIA AMKOV di Makassar hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 dengan mengucapkan Alhamdulillah Herobil Alamin dan dikita terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan selesainya tadi acara penutupan yang disampaikan oleh Ibu Prof Hopi Hopaida dengan ini pula kami mengucapkan selamat selamat kepada seluruh kepada seluruh peserta International Conference dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi atas teras selenggaranya kegiatan ini dan dari kami secara pribadi terima kasih kepada insan cita komunitas atas supporting sehingga kemudian Conference International ini dapat dilaksana secara sukses akhir kata dari kami lebih dan kurang yang mohon dimaafkan Bilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 wanita Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton